Hai Goldeners, selamat datang kembali lagi bersama saya, Ily. Untuk video ini, saya akan membahas tentang perbedaan dari penggunaan WILL dan BE GOING TO. Jadi, jika kalian tertarik tentang video ini, silahkan lihat. Halo, semua. Hari ini, saya ingin menjelaskan perbedaan antara WILL dan BE GOING TO. WILL dan BE GOING TO itu kita gunakan dalam transis future tags. Oke, fungsinya itu yang pertama adalah sebagai prediction atau memprediksi sesuatu. Dalam prediction ini, kita bisa menggunakan keduanya, yaitu WILL dan juga BE GOING TO. For example, according to BMKG, it will be a volcano eruption. Okay, next example adalah, it is going to be a volcano eruption. Oke, jadi untuk prediction itu kita bisa gunakan keduanya, WILL maupun BE GOING TO. Lalu yang kedua, WE HAVE PLAN. Oke, kalau kita ingin merencanakan sesuatu, kita harus menggunakan BE GOING TO. For example, she is going to Australia next month. Dia akan pergi ke Australia bulan depan. Oke, kita lihat disini kenapa pakai IS. Karena IS merupakan TO BE dari subjectnya SHE. Kalau kita ganti G-nya ini menjadi I, maka B-nya itu berubah menjadi M. I am going to Australia next month. Alright, yang ketiga kita punya WILLINGNESS. Kalau WILLINGNESS ini, pasangan itu sudah pasti dengan WILL. So, disini examennya ada short dialogue. Yang E ngomong gini. This back is so heavy. B-nya langsung ngomong. I will help you to carry that. Aku akan bantumu untuk membawanya. So, untuk W-nya-NESS, you have to put WILL right here. So, I guess that is all for the explanation about WILL versus BE GOING TO. I hope you guys understand. Well now, sekarang ada exercise-nya nih buat kalian. Oke, yang pertama itu adalah Have a plan for next week. I, blank, go to Bandung. Kira-kira jawabannya apa sih? Apakah kita harus pakai WILL atau BE GOING TO? Lihat ya, ada kata kuncinya disini. Apply, rencana. Kemudian yang kedua adalah He promise that he, blank, help me. Oke? Cocoknya pakai WILL atau BE GOING TO? Please comment your answer down below. I'll see you on the next video. Oke guys, thank you so much for watching the video. I hope that you enjoy it dan menambah pengetahuan kalian tentang bahasa Inggris. So, kalau mau tetap terus belajar wajah Inggris? Di GOLDEN Inggris aja. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye!